Dua gol dari dua pemain timnas Brazil, Vinicius Junior dan Rodrigo berhasil membawa Real Madrid kalahkan Real Betis. Real Madrid berhadapan dengan Real Betis dalam laga jurnada keempat Liga Spanyol 2022-2023. Pertandingan telah digelar pada 3 September 2022, malam waktu Indonesia Barat di Estadio Santiago Barnebao. Hasilnya, Real Madrid berhasil menekuk Real Betis dengan skor 2-1. Real Madrid bermain secara mendominasi dengan memegang penguasaan bola 52%. Real Madrid memiliki peluang melepaskan 22 tembakan dengan 4 itu tepat mengarah ke gawang lawan. Sedangkan Real Betis mengkreasikan 8 kesempatan yang 4 diantaranya menuju tepat saran. Sebagai tuan rumah, Real Madrid langsung tancap gas untuk penguasaan bola dan memiliki banyak peluang. Benar sepeja, pada menit ke-9, winger Real Madrid, Vinicius Junior menjadi aktor dari gol tersebut. Diawali umpan terukur David Alaba dari tengah kepangan dan Vinicius yang lolos dari jebakan offside. Kemudian, Vinicius menyambar umpan David Alaba dan dengan tembakan chip dilesakkan ke gawang keeper Ruiz Silva. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Real Betis menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Lalu pemain timnas berhasil lainnya pun berhasil memberikan keunggulan bagi Real Madrid. Ia adalah Rodrigo. Pada menit ke-65, dengan memanfaatkan umpan silang Federico Valverde, Rodrigo melepaskan sepakan yang tidak mampu digagalkan Ruiz Silva. Dan 5 menit berselang, Real Madrid hampir menambahkan dipudi gol, namun gagal. Tak ada tembakan gol lagi, hingga laga berakhir, Real Madrid menang 2-1 atas Real Betis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!